Pepirsa Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Ecosperity Week di Singapura memberikan tebak-tebakan siapa pemenang Presiden Indonesia pada tahun depan. Presiden tidak memberikan petunjuk apapun namun menyebut penggantinya akan membawa Indonesia menjadi raksasa Asia. Pernyataan Presiden ini disambut tawa para tamu yang hadir di pembukaan Ecosperity Week 2023 yang diadakan di Singapura pada Rabu pagi. Lebih lanjut Presiden pun berupaya memastikan kepada para hadirin bahwa situasi akan baik-baik saja. Presiden juga memastikan berbagai investasi dan pembangunan IKN akan tetap berjalan sebagaimana rencana. Di Singapura Presiden hanya akan melakukan kunjungan selama beberapa jam. Lalu Presiden akan bertolak ke Kuala Lumpur, Malaysia untuk menemui PM Malaysia Anwar Ibrahim dan Raja Malaysia Sultan Abdullah. Let me give, I would like to take the opportunity to ask you who will win next year's presidential election. Prometean Cikgu dan Raja Malaysia Ah, penggantinya salah. Prometean Cikgu dan Raja Malaysia Semua semuanya akan 괜찮anya. Raja Malaysia capital city's development, a world-class smart city surrounded by nature, green city with 65% forest, first carbon neutral city in Indonesia, which has world-class education and health facilities. Nusantara will be a comfortable city to live in and to do business.